Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di Ka'iyat Nobintang Kali ini Ka'iyat Nobintang akan menyajikan metode pembelajaran TPR Total Physical Response TPR adalah pembelajaran berkaitan dengan bahasa pikiran dan tindakan sekaligus metode Total Physical Response itu diawali oleh James Asher dari California pada tahun 1925 menggabungkan antara psikologi dengan bahasa dengan tindakan yang berawal dari bagaimana seorang ibu menggunakan bahasa aslinya bahasa ibu untuk mengenalkan kata-kata tertentu kepada anak-anaknya ah kok susah sih Ka'iyat Nobintang bagaimana sih Total Physical Response itu sebenarnya ikuti berikut ini Total Physical Response adalah metode pembelajaran yang menggabungkan yang menggabungkan antara yang dia lihat yang dia dengar dengan yang dia ucapan dengan tindakan bersama-sama contoh pernahkah anda mengajar lihat papan tulis semua melihat itu sudah Total Physical Response sekarang pegang buku angkat bukunya ketika anak dengar melihat lalu dia mengangkat buku itu sudah berhasil Total Physical Response secara sederhana seperti itu tapi dalam pembelajaran dia digunakan untuk mengenalkan bahasa mengenalkan perbendaraan kata contoh sekarang pegang telinga semua megang pegang alis pegang idung pegang pipi pegang dagu begitu seterusnya Sang Guru mencontohkan sebuah gerakan dengan ucapan lalu anak melihat mendengar dan dia melakukan ucapan itu nah pembelajaran ini tentu harus dari yang konkret ke yang abstrak artinya ke benda-benda yang bisa dia lihat baru ke benda yang bisa dia dengar seterusnya pada kata-kata sifat contoh menangis dia menunduk tertawa senyum semua kemudian geleng kepala kemudian bermimpi begini dan seterusnya buatlah peningkatan untuk pembelajaran total physical response bagaimana ilustrasi berikutnya yuk ikuti pernahkah anda mengajar atau membina pramuka dengan lagu topi saya bundar bundar topi saya itu total physical response yang dibungkus oleh lagu pernahkah anda mengajari tentang tepuk campok umpama nah itu total physical response pembelajaran yang diungkap oleh James Asher dari California jadi total physical response bisa dibungkus dengan lagu bisa dibungkus dengan gerakan bisa dibungkus dengan gambar dan sang anak menirukan benda-benda itu yakinlah dengan total physical response ini anak akan cepat paham tentang arti makna serta isi dari kata atau benda yang dia dengarkan atau yang dia lihat nah cara mengajarnya guru datang dia bisa membuat membawa media berupa bola boleh berupa kartu boleh berupa batu kecil boleh apa lalu sang anak memegang guru mengatakan diangkat bolanya siswa akan ikut mengangkat di putar murid semua mutar nah dari situ anak tahu tentang apa arti putar apa arti angkat apa arti turun apa arti lempar apa arti tangkap apa arti ambil nah TPR ini sangat cocok untuk kelas rendah TPR ini bagi pramuka cocok untuk siaga mula siaga bantu siaga tata tapi bukan berarti tidak bisa untuk penggalang dan penegak bukan berarti tidak bisa untuk SMP dan SMA bahkan untuk mahasiswa pun ini cocok untuk mendalami konsep tertentu karena dengan peragaan sambil ucap dengan gerakan siswa atau mahasiswa mudah sekali memahami prinsipnya apa sih metode ini prinsipnya sebagai berikut prinsipnya adalah prinsipnya adalah yang pertama gabungan atau integrasi antara pikiran mata pendengaran dan gerakan jadi prinsip pertama adalah gabungan prinsip kedua adalah mengesankan jadi total physical response dibungkus dalam bentuk mengesankan dengan gerakan baru atau apa prinsip ketiga adalah menyenangkan bagaimana total physical response ini menyenangkan prinsip keempat dia harus bermakna percuma pembelajaran jika dia menarik mengesankan tapi tidak bermakna yang dimaksud bermakna artinya membelajarkan betul dan anak paham tentang konsep itu dengan pola TPR nah prinsip terakhir berdampak bagaimana TPR ini bisa berdampak pada kemahiran siswa kecakapan siswa bisa ya nah kalau tidak bisa tulis pertanyaan di komentar nanti akan saya jawab terima kasih sampai disini salam kak Yatno Bintang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih